Daun yang satu ini gak jarang masih dianggap remeh, namun sebenarnya daun kelor sangat bermanfaat untuk kesehatan lho. Menyuplai gizi tubuh Berdasarkan penelitian yang dilakukan sejumlah ahli, diketahui bahwa daun kelor memiliki kandungan melebihi gizi pada wortel, jeruk hingga susu kids. Mengatasi asma Selain menurunkan tingkat keparahan asma, daun kelor dapat mengurangi berbagai gangguan pernafasan. Mengatasi gangguan pencernaan Hal tersebut karena adanya antibakteri dan antibiotik yang mencegah pertumbuhan kuman dan patogen. Pertumbuhan tulang Dalam daun kelor memiliki kandungan seperti kalsium dan fosfor. Menyehatkan kulit Bahkan kandungan vitamin C daun kelor 7 kali lebih banyak dari buah jeruk lho. Terima kasih. Terima kasih. Atau moringa Butuh 2 kali 24 jam untuk proses mengeringan daun kelor. Setelah proses mengeringan, akan diperoleh 4 kg daun kelor kering. Setelah diproses dan dihaluskan, daun kelor kering inilah yang nantinya digunakan sebagai teh maupun dikemas dalam kapsul. Daun kelor dipercaya bisa meredakan penyakit kolesterol tinggi dan sakit kepala migrain. Ide saya untuk mengembangkan produk dari daun kelor ini. Nah, daun kelor ini kemudian kita proses sedemikian rupa yang akan kita jadikan dalam bentuk beberapa produk seperti teh kelor, tepung kelor, kapsul daun kelor, dan teh silungnya itu. Tanaman ini juga memiliki kandungan protein, mineral, dan kalisium yang cukup tinggi. Kandungan inilah yang dipercaya mampu menjaga daya tahan tubuh.